assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku mama randagia gimana kabarnya semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya amin nah teman-teman hari ini aku mau share kegiatan aku lagi ya nah hari ini itu kebetulan anakku minta dibikinin donat seperti itu padahal aku itu sebenarnya nggak bisa pun bikin yang namanya jajan cemilan seperti itu nah disini aku mencoba ya Bunda untuk bikin donat setengah kilo ini aku mau timbang dulu ya untuk tepungnya aku ambil setengah kilo ya atau 500 gram seperti itu ya Bunda nah disini bahan-bahannya itu aku cuma menggunakan tepung nah ini ya Bunda tepungnya setengah kilo telurnya dua kemudian ada apa namanya gula pasir sekitar 60 gram terus ada garam sedikit ya kurang lebih satu sendok teh terus ini ada mentega menteganya sendiri aku menggunakan 60 gram terus terus ada susu sair ya Bunda kira-kira sekitar 260-an 260 milih seperti itu ya Bunda terus ada namanya pernah pernivan atau ragi ragi instan itu ya Bunda di sini raginya aku menggunakan sekitar 1 sendok makan penuh nah disini aku campur dulu ya Bunda untuk apa namanya garam gula sama tepungnya biar tercampur merata kemudian aku masukkan ya Bunda ini namanya apa pernivan atau ragi yang tadi ya Bunda di sini aku korat-korat ini Bunda ya menggunakan apa aku campur susunya ya Bunda di sini aku menggunakan susu air ya Bunda sebenarnya nih susu kaleng itu nih Bunda susu kaleng susu bendera itu lho Bund nah seperti ini ya Bunda semoga nanti berhasil ya Bunda aku tuh bener Bunda nggak bisa bikin apa-apa pun kalau masak-masak memang aku ya meskipun cuma memasak masakan desa aku bisa Bunda tapi kalau disuruh bikin jajan atau bikin apa itu Masya Allah Bunda goblok sorotun pun tak ngerti nah disini aku mixer seperti ini ya Bunda aku menggunakan mixer pikirku Bunda aku menggunakan mixer C ini daging bolkabih tangannya ngeluluh Bunda apa yang ini leh kok tambah kesel pun menggol mixer bio ternyata pun tepat di mixer eh wadah jebol Bunda bolong iku pun yopo pun yopo yopo nah yuk bolong kan aku yuka tidak ngakak ngelukun nah saya bisa ganti bunyok aku ngakak pun karena yopo yopo dah mau sudah iso ngejajan gak iso pisan malangku yong ini ngulang ini tuh aku mixer ya Bunda dibawahnya ini enggak bisa nah nyampur gitu lho pun ini enaknya pakai tangan gitu ya Bunda nah ini pun ngempel jadi situ kok kakak tidak ngakak beneran aku tuh pun memang enggak bisa bikin jajan ya Bunda ini tuh kayak gini aku tunggu kak banget sudah Bunda aku tuh bisa kena sebenarnya ya Bunda kalau bikin apa namanya jajan atau donat itu enak pakai tangan ya Bunda disini aku lanjut ya Bunda ini aku pakai telur dua aku masukkan semuanya enggak aku ambil kuningnya aja tapi aku masukkan semuanya ya Bunda kemudian aku masukkan mentega seperti itu nah disini aku lanjut mixer lagi Bunda nah seperti ini ya pun biar tercampur merata setelah kalis nantikan enak ya Bunda untuk dibentuk seperti itu lho Bunda biasanya aku itu kalau bikin itu pakai tangan langsung seperti itu ya Bunda disini aku langsung pakai tangan aja ya Bunda biar gak ribet nah ini aku kesalin lagi ya Bunda anu untuk tempatnya karena makanya orang bingung itu lho Bunda bikin jajan calawis enggak api ya bun bola balik ganti wadah menuluh Bunda om pancela pekok-pekok Bunda ya Allah ini lho aku pengen buyung lho Bunda kok enggak sebenarnya gini lho Bunda Kenapa aku saling di nampan ini ya Bunda ternyata bun yang dibawah itu kan enggak bisa nyampur Bunda karena apa ya enggak bisa nyampur jadi satu seperti itu lho pun masih ada yang tepung-tepungnya seperti ini jadi lebih baik aku tumpuk aja ya Bunda ke nampan ini biar apa diulet-uletai wibu pakai tangan gitu lepunda biar enak seperti itu nah seperti ini ini kan bisa enak ya Bunda nah ini kalau nanti sudah enggak lengket di tangan berarti hadonannya itu sudah bagus gitu ya bun setengah kilo kebetulan ini nanti jadinya banyak bayangnya pun karena memang aku itu kalau bikin donan Kak yang besar-besar tapi ya apa semet dengan gitu lho Bunda sedang-sedang aja karena apa ya nanti yang makan kanan anak aku gitu kalau aku sih jarang Bunda ngemil-ngemil jarang karena memang enggak begitu suka gitu lho Bunda nah ini aku tutup seperti ini sebentar aja ya Bunda terus aku mau cita gitu lho Bunda nah disini aku sudah alasi ya Bunda dibawahnya itu pakai tepung untuk menaruh apa namanya adonan ya Bunda di sini enggak aku timbang ya Bunda langsung aja ngarang gitu lho Bunda pokoknya dibentuk sesuai selera aja seperti itu mau dibunter-bunter mau dibentuk lonceng mau apa ya ya udahlah yang penting jadi gitu aja lho Bunda nah disini aku sambil gendong-gendong ini Bunda karena anak aku biasa lah bun bangun tidur Oh ya Bunda aku sampai lupa nih belum sapa-sapa Bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel mama Radagia yang baru gabung di channel aku aku ucapkan selamat datang ya Nah mari kita berteman Bunda kenalkan aku Ina aku seorang ibu rumah tangga dengan tiga orang anak tinggal di Jawa Timur Bunda yang selalu support dan dukung channel aku aku ucapkan banyak terima kasih dan yang sudah share video aku ke komunitas sekalian aku ucapkan banyak terima kasih juga ya karena apa semoga kebaikan kalian dibalas sama Allah SWT karena memang aku nggak bisa bales apa-apa Bunda untuk saat ini aku belum bisa membalas share video kalian juga ke komunitas aku karena memang belum muncul bun subscribe aku kan baru berapa ya Bunda mau lima ratusan gitu kayaknya sih pun kan belum muncul Bunda jadi ya aku ucapkan banyak terima kasih ya Bunda dan yang sudah selalu like comment dan subscribe aku ucapkan banyak terima kasih juga Bunda tanpa kalian channel aku juga nggak ada apa-apanya sih Bunda namanya juga bukan artis kan pun orang desa gimana mau buat kembang gitu ya Bunda Oke Bunda ini karena sudah mengembang jadi aku lanjut untuk menggoreng ya Bund orang yang pintar membuat jajan itu terlihat ya Bunda tidak gimana kita melihat dari caranya membuat kalau aku itu nggak bisa memang Bunda disuruh bikin jajan aku memang nggak bisa ya jadinya kayak gini Bunda perot-perot gak karuan gak punter gitu lho pun terus apa namanya menggorengnya aja nggak cantik ada yang coklat banget ada yang kurang coklat ada yang kurang gimana ya Bunda ya seperti inilah ya hitung-hitung belajar ya Bunda biar nantinya bisa lagi bikin gitu ya karena memang aku tuh jarang ya Bunda bikin cemilan-cemilan itu jarang biasanya sih beli yang jadi gitu ya Bunda kebetulan di tempat aku itu kan apapun ada ya Bunda cuma harganya ya lumayan satu biji donat kalau dipasar ada yang 3.000 kalau bikin sendiri kan lebih warak ya Bunda oleh nakeh nah ini aku lanjut gorengan lagi ya Bunda karena memang adonannya masih banyak banget seperti itulah ya pun ya seperti biasa ya Bunda kalau kita bikin donat itu ini mungkin sebenarnya aku tuh gorengnya kebanyakan ya Bunda karena memang pakai wajan kecil terus minyaknya kan nggak begitu banyak terus aku itu menyemplunginya terlalu banyak seperti itu jadi mau mekar nggak bisa ya nendang-nendang ikut bulat Bunda pada sikut-sikutan donatnya pada perang itu Astagfirullah lah seperti inilah ya Bunda nah ini pun goreng aja nggak bisa cantik gitu loh Bunda gimana mau bikin jajan coba ah ya nggak nggak apa-apa lah ya Bunda yang penting rasanya gitu ya Bunda nggak tahu rasanya gimana nih Bunda nah seperti ini pun bentuknya Masya Allah Oh iya Bunda hari ini kalian aktivitasnya ngapain aja Bunda apalagi masa atau lagi ke pasar atau lagi beres-beres Bunda aku ucapkan selamat beraktivitas Bunda sehat selalu kalian di sana ya ya sahabat online ku semoga kita diberi umur panjang ya Bunda tetap bisa silaturahmi tetap bisa seling mengunjungi tetap bisa berteman meskipun di dunia online ya Bunda sehat-sehat terus kalian semuanya ya Bunda dan teman-teman kita ulang lagi ya Bunda adonannya kita goreng lagi sampai selesai gorengnya pun seperti tadi ya Bunda masih sama ya namanya juga goreng donat ya kan bun seperti itulah gorengnya aku tuh enggak pandai Bunda kalau kalian mesti apa sih pada pinter lah kalau buat bikin cepilan atau apa-apa kalau aku mah enggak bisa apa-apa memang Bunda ini bentuknya aja enggak keharuan kan pun pokoknya setelah bun welek dekil menurut Bunda nah ini seperti ini ya penampakannya ya Bunda aku pakai topping pakai gula halus aja enggak pakai apa yang neko-neko enggak ada ya Bunda cuma pakai seperti ini aja Bunda ini tuh setengah kilo ya Bunda lumayan banyak banget kebetulan sudah aku apa namanya aku kasihkan keponakan-keponakan gitu Bunda Oh ya jangan bosan ya untuk menonton video aku karena kegiatan aku sehariannya seperti ini terus yang aku serius Bunda aku ucapkan banyak terima kasih yang kalian sudah setia menonton wassalamualaikum